Keluarga-keluarga kuno dan keluarga-keluarga raja itu sangat khawatir. Mereka tidak punya petunjuk sama sekali. Pada saat ini, sudut mulut Lin Xuan melengkung membentuk senyuman. Jangan khawatir, semuanya. Saya telah menemukannya. Benarkah itu? Lin Gongsi. Para ahli di sekitarnya juga gembira ketika mendengar ini. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka memiliki begitu banyak keluarga kaisar agung dan keluarga kuno, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Namun, Lin Xuan memilikinya. Sejauh pengetahuan mereka, Lin Xuan seharusnya berkultivasi dalam pengasingan sebelumnya. Dia baru saja keluar dan menemukan petunjuk penting. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Kata kepala keluarga Ye, petunjuk macam apa itu Lin Gongsi? Orang-orang klan Phoenix juga menantikannya. Lin Xuan memberi tahu mereka beberapa informasi yang telah diperolehnya. Setelah yang lain mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Apa, Anda mengatakan itu sebenarnya tanah kuno Taichu? Ya ampun, itu juga tanah terlarang, kan? Ya, dan itu bukan di bumi pemakaman, tapi di dunia roh sejati. Mereka tidak menyangka akan muncul lagi tanah terlarang, dan ternyata tanah terlarang itu menjelma menjadi orang yang berwujud giyok dalam giyok. Patriar klan Kunpeng mengerutkan kening. Tanah kuno Taichu tidaklah biasa. Ada banyak batu aneh di dalamnya. Mungkin batu-batu itu berisi makhluk mengerikan. Memang, beberapa batu aneh yang berharga dapat dipotong menjadi benda-benda misterius. Dan batu aneh yang terbaik ada di tanah kuno Taichu. Lin Xuan juga telah melihat beberapa adegan melalui pencarian jiwa. Selain batu giyok roh langit, dia juga melihat beberapa batu aneh yang usianya sangat tua. Dia berkata, itulah sebabnya aku mencari semua orang. Karena semua orang diserang oleh orang yang berwujud giyok, kita harus bekerja sama. Ayo kita pergi ke tanah kuno Taichu bersama. Setidaknya mereka harus menyerahkan penawarnya. Ya, benar. Keluarga dan sekte itu juga mengangguk. Kali ini, mereka sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Kalau mereka tidak mengambilnya, orang yang berbatang giyok itu akan menyerang lagi. Maka kerugian mereka akan semakin berat. Dan kali ini, dengan kepemimpinan Lin Xuan, mereka bahkan lebih lega. Bagaimanapun, Lin Xuan pernah menantang dua tanah terlarang. Dia masih hidup dan sehat. Dengan kekuatan seperti ini, mereka merasa lega. Oleh karena itu mereka berkata, Lin Gong Si, kami mendukungmu. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Benar, Lin Gong Si. Bagaimana sebaiknya kita melanjutkan. Anda beritahu kami. Orang-orang di sini semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka masih harus menghormati Lin Xuan. Lin Xuan berkata, Semuanya, bersiaplah. Dalam tiga hari, kita akan berangkat ke alam roh sejati. Dunia roh sejati. Kekuatan mereka juga berangsur pulih. Orang-orang suci dan seniman bela diri terlihat di mana-mana. Bahkan ada beberapa eksistensi kuno yang muncul. Misalnya, beberapa fondasi abadi dari dinasti abadi Yuhua. Terlebih lagi, tanah sucinya telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di antara mereka, istana dewa menjadi semakin kuat. Ada juga banyak ahli di dalamnya. Ketika mereka mengetahui Lin Xuan akan pergi ke sana, mereka sangat gembira. Aula suci juga dianggap sebagai anggota persatuan ilahi. Namun, karena dunia inti, Lin Xuan tidak mengizinkan para ahli Aula suci pergi ke bintang bumi pemakaman. Lagipula, dunia roh sejati adalah bintang asal, suatu keberadaan yang misterius. Oleh karena itu, jika mereka tetap berada di sana, akan terjadi dampak yang tidak diharapkan pada saat yang kritis. Peacock dan Xing Tian memimpin sekelompok ahli dari Aula suci dan berkumpul di luar tanah awal mutlak. Di sisi lain, keluarga kuno bintang bumi pemakaman juga bergerak. Mereka bertemu dengan Lin Xuan dan kelompoknya menuju ke Quintessential World. Orang-orang ini sangat cepat karena keluarga Ye dan keluarga Gu awalnya memiliki fondasi di dunia Quintessential. Saat ini, masih banyak orang yang menjaga dunia sejati. Oleh karena itu, mereka semua menggunakan susunan transportasi. Mereka sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka muncul di Quintessential World. Jelas, selain Lin Xuan, keluarga Kaisar Agung ini tidak mau menyerah pada dunia inti. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya dunia inti. Mari kita pergi ke tanah awal mutlak. Di wilayah tengah tanah awal mutlak, sekelompok orang melayang ke udara dan terbang cepat. Akhirnya mereka tiba. Ada banyak orang di depan mereka. Suku Kunpeng mengerutkan kening, dan suku Kilin berseru. Mereka merasa bahwa ada banyak ahli. Mungkinkah tanah awal mutlak datang untuk mencegat mereka? Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya reinkarnasi. Dia memandang ke depan, lalu sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Dia berkata bahwa tidak perlu khawatir. Mereka bukan dari tanah awal mutlak. Sementara yang lain masih bingung, para ahli di depan terbang mendekat. Para ahli ini sangat tinggi. Masing-masing dari mereka seperti dewa iblis. Mereka memiliki kekuatan yang kuat. Setelah tiba, keluarga Purbakala jarak jauh di sekitarnya merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka menghadapi musuh besar. Orang-orang di depan dipimpin oleh dua orang. Seorang pria jangkung dan seorang wanita cantik. Setelah tiba, mereka membungku hormat kepada Lin Xuan dan memberi salam kepada kepala istana. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Apa itu Palace Master? Mereka sebenarnya adalah orang-orang Lin Xuan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lin Woody juga memiliki kekuatan yang begitu kuat di alam inti. Keluarga Ye dan keluarga Gu juga terkejut. Mereka seharusnya dari istana dewa. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah tumbuh ke alam yang begitu mengerikan. Tampaknya Quintessential World saat ini tidak kalah dengan Burial Earth Star sama sekali. Lin Xuan menganggup dan berkata, Bangunlah. Bagaimana? Bagaimana penyelidikannya? Peacock berjalan mendekat dan mengeluarkan sebuah gulungan. Informasi yang kami selidiki semuanya ada di sini. Setelah Lin Xuan membukanya, dia membacanya dengan jiwanya. Itu semua tentang tanah awal mutlak. Baru-baru ini terjadi perubahan di tanah awal mutlak. Seringkali ada cahaya merah darah yang melesat ke langit. Namun, semuanya terjadi pada malam hari. Memang sangat sunyi pada siang hari, dan setiap kali cahaya merah darah melesat ke langit, itu hanya berlangsung sebentar saja. Tampaknya tanah awal mutlak memang telah pulih. Ayo pergi. Orang-orang ini berjalan maju. Tanah awal mutlak sangat misterius. Tanah di sini berwarna coklat dan memiliki aura kuno. Pegunungan di sekelilingnya memiliki aura yang sunyi, membuat orang merasa seolah-olah memasuki era kuno. Ledakan. Ketika mereka mendekat, gunung-gunung di sekitarnya berguncang bagaikan air laut yang menyapu sembilan langit. Hukum-hukum yang mengerikan meliputi langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur. Orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka merasa seolah-olah seratus ribu gunung sedang menekan mereka. Orang-orang di tanah awal mutlak telah menemukannya. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka menyerang? Orang-orang itu menggertakkan gigi mereka. Hukum-hukum yang mengerikan juga muncul di tubuh mereka. Namun, Lin Suan melangkah keluar dan berteriak dingin. Tanah awal mutlak, tampaknya kamu memang telah terbangun. Kalau begitu, suruh seseorang keluar. Ledakan-ledakan-ledakan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya bersinar di depannya. Tiga sosok muncul. Ketiga pemuda itu keluar dengan ekspresi angkuh sambil mengangkat dagu dan berteriak dingin. Siapa kamu? Beranikah kau bertindak kejam di negeri awal mutlak? Cepat pergi. Jika tidak, kamu akan masuk neraka. Saat mereka berbicara, orang-orang ini juga memancarkan kekuatan kuno dan primordial. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Monark dan Remote Antiquity mengerutkan kening. Negeri awal mutlak terlalu sombong. Begitu banyak orang berkumpul, tetapi pihak lain malah mengirim tiga orang muda. Lin Suan mendengus dingin. Dia menamparkan ke depan dengan tangannya. 5.562. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menyerang kami. Ketiga pemuda itu sangat marah. Meskipun pihak lain memiliki ribuan tentara dan kuda, lalu kenapa? Kaisar Kuno Teichu bersikap angkuh, berkuasa, dan meremehkan segala hal. Namun sekarang, seseorang benar-benar berani menyerang mereka. Ketiganya meraung marah ketika cahaya cemerlang keluar dari tubuh mereka. Kekuatan menyapu bersih bagaikan ombak besar yang menghantam pantai. Mereka tahu bahwa orang yang menyerang adalah seorang pemuda. Mereka tidak menaruh hati pada orang seperti itu. Keduanya bertabrakan dan kekuatan dahsyat menyapu bagaikan guntur. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Akan tetapi, ekspresi ketiga pemuda itu menjadi sangat buruk. Karena saat mereka bertabrakan dengan pihak lain, mereka merasakan telapak tangan mereka hancur. Lalu, kekuatan itu mencabik-cabik tubuh mereka. Jiwa mereka ingin melarikan diri. Namun mereka hancur karena sebuah tamparan. Ketiganya ketakutan. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka begitu menakutkan. Mampu membunuh mereka dalam satu gerakan. Dengan sekali teriakan, jiwa mereka bertiga hancur. Hanya kabut darah yang keluar. Apakah mereka sudah mati? Kelopak mata klan leluhur dan sekte tak tertandingi di belakang mereka berkedut. Sejujurnya, meskipun mereka dapat menekan pihak lain, mereka tidak berani membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah tanah Taichu, dan mereka sekarang berada di wilayah pihak lain. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, itu akan sangat mengerikan. Lagipula, gunung abadi dan makam sunyi telah memberi mereka begitu banyak kejutan. Lebih jauh lagi, mereka sekarang tahu bahwa tanah terlarang kehidupan ini semuanya mempunyai eksistensi mortal agung. Namun, Lin Xuan tampaknya tidak peduli sama sekali dan dengan mudah membunuh orang-orang di negeri Taichu. Lin Xuan menarik telapak tangannya dan melihat ke depan. Dia berkata dengan dingin, saya pikir kalian belum mengetahui situasinya, dan kalian mengirim tiga semut ke sini. Lucu sekali, kenapa kamu tidak merekam sesuatu yang lebih serius? Kalau tidak, kami masuk saja. Kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Lin Xuan. Seolah-olah dia adalah Raja Dewa yang ingin menekan sembilan surga. Gunung-gunung di sekitarnya bergetar hebat sekali lagi. Kali ini, bukan kekuatan tanah Taichu yang menyebabkannya, tetapi kekuatan fisik Lin Xuan. Melihat tidak ada suara dari sisi lain, Lin Xuan mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya, dan suara retakan besar merobek tanah. Ia bagaikan seekor naga dari neraka, menyebar ke depan dengan taring dan cakarnya. Seluruh daratan hancur. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tidak mungkin, apakah Lin Woody benar-benar akan menyerang? Tanah kuno Grand Primordium di depan berguncang. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar dari dalam. Begitu suara ini terdengar, langit dan bumi di sekitarnya menjadi tenang, dan bumi tidak lagi hancur. Retakan besar itu berhenti. Anak muda terlalu sombong, berani menyerang di tanah kuno awal mutlak kita. Siapa guru senior Anda? Suruh dia berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf. Hanya kamu, Lin Xuan mencibir. Tampaknya tanah kuno awal mutlak ini benar-benar tidak mengenalinya. Dia mungkin baru saja terbangun dan mengira bahwa dirinya adalah makhluk yang agung. Semut, kamu tidak layak untuk aku bertindak, tetapi untuk menghukumu dan memperingatkan orang lain, kau bisa masuk ngeraka. Seberkas cahaya melesat keluar dari dalam. Cahaya itu sangat cemerlang, bagaikan matahari yang terik, melesat ke arah Lin Xuan. Ledakan. Lin Xuan mendengus dingin dan meninju. Kekuatan tubuh ilahi bersemi cemerlang, seolah-olah dewa matahari telah turun dan langsung meniup cahaya yang menyilaukan itu. Pada saat yang sama, dia melolong panjang dan menembakkan seberkas pedangki ke arah tanah Primordium Absolut. Dengan suara ledakan keras, ledakan yang mengguncang bumi datang dari dalam. Terdengar pula suara gemuruh kesal. Suara itu seperti kebangkitan binatang iblis kuno. Jelas bahwa orang di dalam sana marah tanpa malu. Semut, kamu mau mati. Lin Xuan berteriak dingin. Apakah kau punya kemampuan untuk membunuhku? Keluarlah dan aku akan menghancurkanmu dengan satu tangan. Aura yang tak berujung melonjak dari dalam saat seorang pria paruh baya berjalan keluar. Ekspresinya agak ganas. Jelas bahwa dialah yang pernah bertarung dengan Lin Xuan sebelumnya. Dan dia telah menderita kerugian. Setelah keluar, tatapannya tertuju pada Lin Xuan. Ledakan. Sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu tampaknya terbuat dari batu. Ini bukan batu biasa. Seharusnya ini batu aneh. Mungkin saja itu adalah harta karun yang dipotong dari batu aneh. Pria paruh baya itu memegang pedang batu dan menebas ke depan. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa itu hanya serangan biasa sebelumnya. Tetapi sekarang, dia benar-benar marah. Lin Xuan tertawa keras. Api yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi sembilan matahari yang berputar tanpa henti. Pada saat yang sama, ia mengambil inisiatif untuk menyerang. Telapak tangannya berubah menjadi segel dewa iblis untuk menahan pedang batu. Semut bodoh, beranikah kau mengambil pedangku dengan tangan kosong? Pria paruh baya di seberangnya mencibir, dan suaranya mengguncang langit. Kedua sisi bertabrakan dan pedang batu bergetar. Bagaimana itu mungkin? Pria paruh baya itu terkejut. Asal usul pedang batu itu luar biasa. Saat dia baru saja terkejut, Lin Xuan kembali berteriak marah dan melayangkan pukulan. Dengan bunyi dentang, pedang itu bergetar. Kemudian, terdengar dua pukulan lagi. Pedang batu itu patah di tengah. Pria paruh baya itu mundur dan memuntahkan setegup darah. Matanya hampir melotot. Sial, bentuk tubuh macam apa itu? Bagaimana pemuda ini bisa begitu aneh? Lin Xuan telah tiba di depannya dan mengulurkan telapak tangan. Aura iblisnya sungguh mengerikan. Telapak dewa setan. Berengsek. Pria paruh baya itu mengepalkan kedua tangannya. Tangan dan lengannya membatu. Ada rune kuno di sana yang dapat menghancurkan langit. Ledakan. Telapak tangan dewa iblis mendarat tanpa ampun dan menghancurkan telapak tangannya. Pria paruh baya itu jatuh ke tanah. Ia berlutut di tanah dan menatap ke langit. Seluruh keberadaannya telah menjadi gila. Tidak. Kekuatan macam apa itu? Dia ingin melawan, tetapi dia ditampar ke tanah. Terlalu lemah. Lin Xuan berkata dengan dingin. Sudah kubilang, kirim saja seseorang yang punya kekuatan. Apakah orang-orang di tanah kuno Teichu itu sampah? Suara dingin terdengar. Pria paruh baya itu ingin mati. Dia benar-benar ditampar di wajahnya oleh seorang pemuda, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Di belakangnya, orang-orang dari Ras Kaisar juga terkejut. Kekuatan Lin Woody tampaknya telah meningkat lagi. Kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Dia seperti monster. Orang harus tahu bahwa para jenius berkultivasi dengan sangat cepat. Namun, pada level mereka, mereka sudah berada di puncak orang suci agung. Jika mereka ingin melangkah maju lagi, hal itu akan sama sulitnya seperti naik ke surga. Namun Lin Suan tampaknya merupakan pengecualian. Lin Suan lebih kuat dari Holy Lord. Dia adalah juara triple crown. Secara logika, berkultivasi seperti ini sangatlah damai. Menerobosnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, sekarang kekuatan Lin Suan telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Suara Lin Suan terdengar di antara langit dan bumi, tetapi masih belum ada jawaban. Lin Suan tidak bisa tertawa dingin, kan? Aku akan mengirimnya ke neraka. Aku hanya memberimu waktu tiga detik. Tiga. Dua. Satu. Waktunya telah habis. Telapak tangan Lin Suan meletus dengan cahaya iblis yang tak berujung saat ia menyerang lagi. Berhenti. Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Tampaknya tanah kuno Teichu akhirnya akan mengirimkan sebuah kekuatan besar. Namun, sudah terlambat. Cahaya iblis Lin Suan langsung menyelimuti pria parubaya itu, menghancurkan hati dan jiwanya. Kamu berani. Suara tua di dalam sana langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Lima ribu lima ratus enam puluh tiga. Cahaya di depan berkedip-kedip dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Lelaki tua itu begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Ia menatap ke depan, wajahnya tampak gelap dan menakutkan. Beraninya kau mencoba membunuhku. Dia meraung. Huh, aku bilang aku akan memberimu waktu tiga detik. Namun, jika kamu tidak keluar setelah tiga detik, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Lin Suan berkata dengan dingin. Sikapnya sangat mendominasi. Lagipula, mereka datang jauh-jauh ke sini untuk memaksa Heaven Ascension Spirit Jade menyerahkan penawarnya. Proses ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, mereka harus bersikap tegas sejak awal. Siapa kamu? Anak muda, ada beberapa tempat di mana Anda tidak bisa bersikap kejam. Pandangan orang tua itu bagaikan lampu. Lin Suan berkata dengan bangga. Aku, Lin Suan, Lin Woody. Aku adalah pemimpin serikat dewa. Kali ini, keluarga Gu, keluarga Ye, suku Phoenix, dan klan kaisar agung lainnya telah mengikutiku. Lin Suan melambaikan tangannya di belakangnya, dan orang-orang di belakangnya melangkah maju. Aura yang kuat menyebar ke segala arah. Pupil mata lelaki tua itu mengecil dan ekspresinya berubah. Sialan, kok bisa seseram itu? Ia semula mengira itu hanya sekelompok orang yang gegabuh. Siapakah yang menyangka bahwa begitu banyak klan kaisar besar akan bersatu? Orang-orang ini tidak mungkin berpikir untuk menyerang tanah awal mutlak, kan? Meskipun mereka adalah tanah terlarang dan kuat, jika begitu banyak klan kaisar besar bergabung, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Dia menggertakkan giginya. Sialan, apa yang kau inginkan? Apakah Anda ingin memulai perang dengan tanah awal mutlak? Tahukah kamu seberapa kuatnya tanah awal mutlak? Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan klan kaisar agung Anda kecuali kaisar kuno Anda terlahir kembali. Jika tidak, Anda tidak dapat berbuat apa-apa kepada kami. Saat dia berbicara, aura kuno keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, banyak jimat batu berkedip-kedip di tubuhnya. Lin Suan tersenyum. Orang tua, jangan gugup. Kami tidak akan menyerangmu untuk saat ini. Aku di sini hanya untuk membuatmu berjanji sesuatu padaku. Mengapa orang tua itu mengerutkan kening? Lin Suan berkata, Saya mendengar bahwa di tanah awal mutlak, ada sepotong batu giok spiritual yang mengembun menjadi seseorang di dalam batu giok dan membunuh orang di mana-mana. Sekarang, serahkan. Apa, Anda benar-benar tahu? Orang tua ini benar-benar terkejut. Giok paranormal itu adalah rahasia mereka. Bagaimana orang lain bisa tahu? Terlebih lagi, mereka baru saja terbangun di tanah awal mutlak dan belum pernah berinteraksi dengan orang-orang di luar. Siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Dia menatap Lin Suan dengan niat membunuh. Jika Anda tidak ingin seorang pun tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Orang-orang giok itu terlalu kurang ajar. Mereka benar-benar berani menyinggung kita. Dia bahkan telah menyinggung klan kaisar besar ini. Kali ini saya membawa orang ke sini untuk menuntut penjelasan. Apakah kau benar-benar mengira tanah awal mutlak bisa begitu sombong hingga menentang semua klan kaisar ini? Lelaki tua di depan itu memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia segera membentuk segel tangan dan mengirimkan transmisi suara. Berita ini harus sampai ke orang dalam. Tak lama kemudian, seorang wanita lain keluar dari dalam. Ini adalah wanita setengah bayar dengan mahkota burung Phoenix di kepalanya. Dia sangat dingin. Katanya dingin setelah keluar. Begitulah berbagai klan kaisar. Jadi men memang dari tanah kuno Grand Primordium. Hanya saja dia menyelinap keluar untuk bermain di belakang kita. Saya mungkin telah menyakiti kalian semua secara tidak sengaja. Jadi saya mohon maaf kepada kalian semua. Semuanya, silakan kembali. Apa? Kamu ingin kami kembali? Orang-orang di belakang juga gempar. Apakah dia seorang pengemis? Wajah klan monark juga menjadi gelap. Klan kaisar agung mereka selalu menjadi penguasa alam semesta. Siapa yang berani memperlakukan mereka seperti ini? Benar saja, orang-orang keluarga Ye mendengus dingin. Ye Udawo melangkah keluar dan berkata, Memangnya kenapa kalau kamu dari daerah terlarang? Bukankah kamu terlalu sombong? Putra Kilin mencibir. Cukup minta maaf saja. Serahkan penawarnya. Negeri Kunpeng melangkah keluar dan berkata dengan keras. Serahkan spirit channeling jade. Kalau tidak, kalau kita bersatu, sekalipun kamu dari tanah terlarang, kamu tidak akan mampu melawan kami. Apakah kamu ingin bertarung? Wanita dingin itu mendengus dingin. Apakah menurutmu hanya klan kaisar agungmu yang bisa bergabung? Sayangnya, wilayah terlarang juga bisa bersatu. Jadi, jika kita benar-benar bertarung, bukan hanya klan kaisar agungmu saja yang akan bertarung. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi klan monark berubah. Wanita dingin itu tersenyum. Tentu saja, klan kaisar agungmu tinggi dan perkasa. Dapat dimengerti bahwa kamu tidak yakin sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku beri kamu pilihan. Kami akan mengirim tiga orang ke sini. Kalian bisa bertarung satu lawan satu. Selama kalian bisa menang, kami akan menyetujui permintaan kalian. Kami akan memberimu penawarnya. Bagaimana? Dengan cara ini, karena mereka telah bergerak, mereka akan mampu menyelidiki kekuatan terkini klan kaisar, dan fondasi mereka tidak akan rusak. Bagaimanapun, mereka hanya mengirim tiga orang. Tanah awal mutlak dapat maju dan mundur dengan bebas. Tentu, ini juga merupakan kesempatan yang bagus. Orang-orang klan kaisar itu semua tertawa. Mereka tidak ingin memulai perang skala penuh. Sekarang mereka hanya mengirim beberapa orang untuk bertarung satu lawan satu, mereka masih sangat percaya diri. Lagipula, pihak lain tidak membatasi mereka. Mereka hanya orang muda, para ahli generasi tua juga bisa bertarung. Baiklah, semuanya, tunggu sebentar. Setelah waktu yang cukup, kita akan mulai. Wanita dingin itu melangkah masuk. Tak lama kemudian, dia tiba di kedalaman tanah awal mutlak. Ada batu diok berwarna darah mengambang di sana, memancarkan cahaya berwarna darah. Wanita dingin itu berkata, semuanya berjalan sesuai rencana. Ada beberapa batu di sekeliling mereka. Mereka berdiri di sana, memancarkan aura kuno. Ini semua adalah batu yang sangat misterius. Beberapa suara terdengar dari dalam. Orang-orang dari klan monark tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Mereka pikir mereka bisa melawan kita. Kali ini, kita telah terbangun. Kami ingin menguasai dunia. Klan monark tidak bisa menghentikan kita. Suara lain terdengar. Si Cik Jade yang ada di tengah mendengus dingin. Dia berkata, saya merasakan bahwa orang di dalam batu diok yang saya kirimkan telah dibunuh oleh seseorang. Selain itu, saya merasakan orang itu berada di luar. Jika nanti kita menyerang, kita harus membunuhnya dan menekan jiwanya. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Wanita tua itu membungkuk hormat. Ya, saya mengerti. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Kalian bertiga, keluarlah bersamaku. Tiga retakan muncul di tanah, dan tiga potongan batu muncul dari retakan tersebut. Cahaya pada ketiga batu itu berangsur-angsur menjadi lebih terang, berkelap-kelip seperti bintang. Siapakah yang membangunkan kita? Apakah sekarang giliran kami untuk tampil? Huff! Aku akan mencabik-cabik musuh. Ketiga suara itu berbeda, tetapi mereka dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Wanita dingin itu berbalik dan berjalan keluar sambil membawa tiga batu. Di luar, orang-orang dari klan Monarch juga berdiskusi. Mereka memutuskan untuk melihat siapa yang dikirim pihak lain terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun. Lagi pula, mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, jadi mereka punya lebih banyak pilihan. Lin Suan juga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menyipitkan matanya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat tanah awal mutlak itu. Sebelumnya, orang-orang yang dikirim oleh desolate spirit di Gunung Eternal semuanya adalah Raja Mahkota Ganda. Tanah awal mutlak seharusnya hampir sama. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Lihat, mereka keluar. 5.564. Orang-orang dari tanah kuno Teichu memang telah datang. Setelah orang-orang di sekitarnya melihat, mereka mengerutkan kening. Sebenarnya ada tiga batu. Musuh macam apa ini? Mungkinkah itu batu yang aneh? Ada kehidupan yang mengerikan di dalamnya? Mungkinkah itu sesuatu yang kuno? Beberapa orang dari keluarga dan sekte mengerutkan kening. Orang-orang dari Ras Kaisar bersikap dingin. Huff, memangnya kenapa? Mereka tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. Wanita dingin itu berjalan mendekat dan berkata, ketiga orang ini adalah lawan yang telah aku pilih dengan cermat untukmu. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan mengganggumu. Kamu bisa mengirim total sembilan orang. Asal salah satu dari sembilan orang ini bisa mengalahkan mereka bertiga, maka tidak apa-apa. Apa? Sembilan orang? Apakah dia memandang rendah mereka? Orang-orang dari keluarga Gu langsung marah. Putra Kilin, Putra Kunpeng, dan yang lainnya juga mendengus dingin. Ada tiga orang di sisi lain, tetapi mereka menginginkan sembilan orang. Mereka benar-benar meremehkan mereka. Tidak perlu, tiga saja sudah cukup. Orang-orang dari keluarga Gu berteriak dengan marah. Salah satu dari mereka keluar. Pak Tua, kemarilah. Ini adalah seorang lelaki tua. Kekuatan ruang di tubuhnya sangat mengerikan. Itu adalah Penatua Gu Siao. Banyak orang berseru. Ini adalah pemimpin suci yang sudah lama. Dia sangat menakutkan. Banyak orang menghela nafas lega. Ketika orang seperti itu bekerja sama, kekuatan ruang angkasa pasti akan sangat mengerikan. Apakah dia seorang Penatua, wanita dingin di sisi lain menyipitkan matanya, tetapi dia segera tersenyum. Tidak masalah, tidak peduli berapapun usia atau tingkat kultifasinya, mereka bisa datang. Dia telah memeriksa dan yang tertua di antara orang-orang itu hanyalah leluhur suci. Bahkan tidak ada seorang pun yang menjadi kaisar semu, dan tidak ada seorang pun yang memiliki satu kaki di alam suci. Lalu bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan mereka? Jika seorang kuasa kaisar tidak datang, orang-orang ini tidak akan cocok sama sekali. Masih ada dua tempat tersisa. Siapa yang harus mereka kirim? Beberapa orang berdiskusi. Aku akan melakukannya. Putra Kilin melangkah keluar. Sekarang kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya, dia menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di antara para juara ganda. Terlebih lagi, dia adalah putra kaisar, jadi ketika dia keluar, semua orang berseru. Meskipun kilin api tidak sebaik linsuan, dia tetaplah keberadaan yang sangat menakutkan. Dia termasuk orang jenius yang teratas. Mereka semua melihat sosok terakhir. Siapakah dia? Haruskah mereka membiarkan Lin Gongzi bertarung? Beberapa orang berkata. Namun, ada pula yang mengatakan tidak layak bagi Lin Gongzi untuk mengambil tindakan. Benar sekali, Lin Gongzi sangat kuat. Saya rasa kita tidak membutuhkan Lin Gongzi dalam pertarungan ini. Suara-suara terdengar satu demi satu. Lin Xuan menyipitkan matanya ke arah Liv Dao Denir. Kamu baru saja keluar, tidakkah kamu akan memamerkan kahlianmu? Baiklah, kata Liv Dao Denir. Karena kau tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Mereka bertiga melangkah keluar dan berjalan maju. Penatu Agusyao dari Klan Gu, Kilin Api, dan Yewudao. Dua orang muda, wanita yang menyendiri itu mencibir. Baiklah, mari kita mulai. Batu pertama melayang, lalu terdengar suara nyaring. Dia berputar cepat dan berubah menjadi pria kekar. Pria besar itu memegang palu raksasa dan berkata dengan dingin. Orang tua, pergilah ke neraka. Palunya dipukulkan, memancarkan aura dahsyat tak tertandingi, menyebabkan sembilan langit berguncang. Begitu dahsyat, banyak sekali orang yang terkejut. Tetua Agusyao mencibir. Saat dia membuka dan menutup tangannya, ruang itu pun menghilang. Kekuatan luar angkasa yang tak terbatas terkondensasi dan menyapu ke segala arah. Lawan langsung diusir. Berengsek. Pria kekar itu menyapu ke segala arah dalam badai angkasa. Palu perang di tangannya terus-menerus melambai, membawa serta aura yang merusak. Ya Tuhan, dia benar-benar bisa menahan badai angkasa. Dia benar-benar terlalu kuat. Apakah ini tanah kuno Teichu? Itu memang menakutkan. Teriakan kaget pun terdengar satu demi satu. Setelah bertukar lima puluh gerakan, Penatua Agusyao sepenuhnya melepaskan lawannya. Dia memenangkan pertempuran pertama. Banyak sekali orang yang berseru. Itu hebat. Bibir Penatua Agusyao melengkung. Dia biasa saja. Wanita yang menyendiri itu mengerutkan kening. Sihir luar angkasa. Apakah dia dari keluarga Gu? Keturunan dari kaisar kekosongan. Wajahnya dingin. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Tapi kenapa? Dia adalah tokoh senior. Menjadi kuat adalah satu hal baginya. Dia seharusnya menjadi fosil hidup. Dia pasti tidak akan kalah dalam dua pertempuran lainnya. Jadi bagaimana jika kedua pemuda ini kuat? Menurutnya, Gu Siao seharusnya menjadi orang yang memiliki kekuatan paling mengerikan. Adapun dua lainnya, mereka sama sekali tidak berguna. Dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Sebenarnya, itu tidak mengherankan. Tanah kuno Teichu baru saja terbangun dan tidak mengumpulkan informasi apapun. Menurut mereka, dunia ini mirip seperti saat mereka sedang hibernasi. Ras manusia telah punah dan tidak ada yang ahli. Namun, mereka tidak tahu bahwa zaman kemasan telah tiba. Orang-orang ini telah mengalami banyak pertempuran dan ujian. Kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Oleh karena itu, tanah kuno Teichu benar-benar salah perhitungan kali ini. Kilin api datang untuk pertempuran kedua. Di seberang sana, terdengar suara dingin. Tubuhnya juga memancarkan cahaya api yang mengerikan. Itu adalah sejenis api bumi. Percayakah kau kalau aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan? Api bumi di langit menari-nari. Kilin api mencibir. Dia berjalan di tengah api. Hanya denganmu. Akulah Raja Api. Dengan suara gemuruh, Rune Kilin muncul di tubuhnya. Ada juga hantu yang menakutkan. Lengan Kilin. Dengan satu serangan, ia langsung menembus api bumi. Batu aneh itu terlempar. Batu aneh itu berubah menjadi seorang pria berwajah pucat. Ia memuntahkan darah dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sialan, apa yang terjadi? Siapa kamu? Kilin api meraung. Akulah Putra Kilin. Apinya menjadi semakin mengerikan, menyapu ke segala arah. Pria berwajah pucat itu terus memuntahkan darah dari mulutnya. Ekspresi wanita dingin itu juga berubah. Aura ini. Garis keturunan. Putra Kilin. Dia adalah putra seorang kaisar agung. Berengsek. Ekspresinya dingin. Bahkan seseorang seperti muridnya telah melakukan tindakan. Putra Kilin memenangkan pertempuran kedua. Masih ada satu pertempuran terakhir. Ekspresi wanita dingin itu menjadi sangat buruk. Dia telah kalah dalam kedua pertempuran itu. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Putra kekaisaran telah muncul, tetapi yang terakhir seharusnya tidak muncul. Pertempuran ini dimenangkan dengan sangat baik. Terlebih lagi, ketika dia melihat batu ketiga, sudut mulutnya melengkung. Batu ini secara pribadi diminta oleh si Cik Blut Jade. Batu ini sangat kuat. Batu ini tidak hanya harus memenangkan pertempuran, tetapi juga harus membunuh orang yang melukai orang tersebut di dalam batu biok. Oleh karena itu batu ini adalah yang paling kuat. Sekarang terserah padamu, kata wanita dingin itu pada batu ketiga. Batu aneh itu mengangguk. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Ia menatap Liv Dao Denir. Kemudian, ia dengan cepat berubah menjadi seorang pria berbaju besi berwarna merah darah. Dia memegang tombak berwarna merah darah di tangannya, yang meneteskan darah. Membunuh. Matanya yang berwarna merah darah menembus sembilan langit saat ia menyerbu ke arah Dao Denir Daun. Dao Denir Daun tidak bergerak sama sekali. Bibir pria berbaju besi berdarah itu melengkung. Apakah lawannya ketakutan setengah mati oleh auranya? Baiklah, aku akan membunuhnya, lalu berhadapan dengan musuh. Ketika tiba di hadapan lawannya, Liv Dao Denir mengulurkan tangan dan meraih tombak itu. 5565 Orang bodoh, beraninya kau mengambil senjataku. Semua darah di tubuhmu mengering. Pergilah ke neraka. Dia mencibir dan mengayunkan tombaknya. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Karena dia menemukan bahwa telapak tangan pihak lain seperti batu besar, yang membuat senjatanya tidak dapat bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Istirahatlah. Tombak itu bergetar. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, telapak tangan Ye Dao Denir tidak terluka. Ye Dao Denir berkata, Kau terlalu lemah. Kau mengecewakanku. Dia melancarkan pukulan. Di belakangnya, hantu raja ilahi dari sembilan surga muncul, menekan segalanya. Dengan suara, ledakan, pria berbaju besi berdarah itu terpental dan tubuhnya tercabik-cabik. Dia menang. Hebat. Dia memenangkan ketiga pertempuran itu. Orang-orang dari ras monark bersorak. Mereka menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Ye Dao Denir memang cukup kuat. Dia adalah juara triple crown. Adapun wanita yang dingin dan sombong itu, dia benar-benar terpana. Matanya nyaris keluar dari rongganya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang ini terasa lebih menakutkan daripada pangeran kekaisaran kedua? Siapa dia? Aura macam apa itu? Rasanya seperti juara triple crown. Mustahil. Bagaimana mungkin ada pangeran kekaisaran dan juara tiga mahkota di era ini? Ini tidak mungkin. Dia meraung dengan gila. Lin Suan, yang berada di sampingnya, tertawa. Tanah kuno Teichu benar-benar sampah. Apakah kamu tidak menyelidikinya setelah kamu bangun? Awalnya aku menaruh harapan besar padamu, tapi aku tidak menyangka kau akan kalah jauh dengan gunung abadi dan hutan tandus itu. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Ekspresi wanita dingin itu jelek. Kekuatan orang-orang ini benar-benar di luar dugaannya. Tampaknya perubahan di era ini lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Huff, jangan terlalu sombong. Memangnya kenapa kalau kamu sudah menjadi lebih kuat? Apa kamu benar-benar bisa melawan kami? Wanita dingin itu mendengus dingin. Pada saat ini, Lin Suan melangkah maju dan menamparkan ke depan dengan tangan besar lainnya. Bocah sialan, beraninya kau menyerangku. Dia meraung dengan gila. Pada saat yang sama, dia juga menyerang. Dia menunjuk jarinya, yang berubah menjadi pedang dewa dan menusuk ke arah Lin Suan. Lin Suan menggunakan segel dewa iblis dan menebasnya. Segel itu membawa aura yang mengerikan, seolah-olah kaisar iblis telah terbangun. Wanita dingin itu pada awalnya meremehkan, tetapi ketika dia benar-benar bertarung dengan Lin Suan, dia menyadari betapa kuatnya Lin Suan. Bagaimana dia bisa melawan orang seperti itu? Sialan, Triple Crown, serunya. Liv Daodenir sudah menjadi juara Triple Crown, jadi siapa yang bisa menduga bahwa juara Triple Crown lainnya akan muncul? Dan dari penampilannya, orang ini bahkan lebih menakutkan. Dengan bunyi dentang, jarinya patah. Teriakannya bagaikan hantu dari surga ke-9, sangat memekatkan telinga. Tidak bagus, itu serangan jiwa, cepat bertahan. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu, bersiap mempertahankan diri. Lin Suan mencibir, enam jalan reinkarnasi, tekan dia. Enam dunia ilusi muncul antara langit dan bumi, berputar tanpa henti. Menghancurkan jiwa lawannya. Pada saat yang sama, Lin Suan menyerang lagi. Warisan kaisar iblis muncul kembali, berubah menjadi prasasti dewa iblis yang mengerikan. Sebuah prasasti surgawi berwarna hitam jatuh dari langit dan mengenai wanita dingin itu. Ledakan. Jiwa wanita dingin itu pertama kali diserang, dan kemudian dia memuntahkan darah setelah terkena monumen batu dunia iblis. Tubuhnya hancur total. Sialan, kau berani membunuhku. Dia meraung dengan gila. Lin Suan mendengus dingin. Monumen batu dunia iblis langsung menekannya. Kemudian, Lin Suan berjalan mendekat dan meraihnya dengan satu tangan. Membunuhmu. Tidak, kamu masih berguna. Lin Suan berjalan memasuki tanah awal mutlak. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Orang-orang dari ras monark juga berkata, Ayo pergi, ikuti dia. Sekarang keadaan sudah mencapai titik ini, mereka harus terus menyerang. Awalnya, batu-batu aneh di dalam tidak peduli dengan situasi di luar. Namun, ketika mereka mengetahui Lin Suan dan yang lainnya telah masuk, mereka menjadi sangat marah. Seseorang menyerang formasi susunan itu. Siapa dia? Di dalam tanah awal mutlak, makhluk-makhluk misterius ini muncul ke udara satu demi satu. Itu semua adalah batu-batu yang bentuknya aneh. Batu-batu itu memancarkan cahaya yang sangat menakutkan, berubah menjadi sinar cahaya yang menembus bagian depan. Itu orang-orang di luar. Sialan, bagaimana mereka bisa berjuang masuk? Mungkinkah mereka menang? Itu tidak mungkin. Begitu kita bergerak, siapa yang dapat melawan kita? Tidak bagus, mengapa aku merasa seperti formasi susunan itu akan hancur? Batu bundar lainnya berteriak kaget. Lelucon macam apa ini? Siapa yang bisa menembus formasi susunan kita? Batu lain yang setinggi gunung kecil mengeluarkan suara rendah. Itu mengguncang kehampaan hingga bergetar. Tepat saat dia selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari depan. Kemudian, retakan tak berujung menyebar ke segala arah. Pupil mata batu-batu aneh di dalamnya mengerut. Formasi susunan itu benar-benar rusak. Itu tidak mungkin. Mereka semua tercengang. Pada saat berikutnya, mereka melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Pada saat yang sama, aura dao ekstrim yang sangat mengerikan memenuhi udara. Sialan, itu adalah senjata dao ekstrim. Orang-orang ini tampak gugup dan langsung bergegas mendekat. Berhenti. Dalam sekejap, sembilan batu aneh muncul. Batu-batu itu berdiri di antara langit dan bumi, dan sebesar gunung kecil. Yang kecil-kecil hanya sebesar bola sepak. Merilis senjata dao ekstrim di sini, mungkinkah Anda ingin penguasa manusia kita bergerak? Batu-batu aneh ini berubah menjadi sosok satu demi satu sambil berteriak dengan dingin. Tetua, selamatkan aku. Pada saat ini, terdengar suara lemah. Sembilan batu aneh di depan memandang ke depan. Pada saat berikutnya, pupil mereka mengerut karena mereka mendapati wanita dingin itu telah terluka dan tertekan sepenuhnya. Bocah sialan, kau sedang mencari kematian. Salah satu lelaki tua itu menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sangat menakutkan. Warnanya biru, seperti birunya laut dalam. Ada tulisan rahasia yang sangat mengerikan di sana. Asal usul batu ini sangat luar biasa. Lin Suan mendengus dingin. Jika kau berani bergerak, aku akan menghancurkan jiwamu. Dengan suara keras, wanita dingin itu menjerit memilukan. Telapak tangan biru di langit berhenti, dan niat membunuh di mata lelaki tua itu sungguh mencengangkan. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu mati tanpa tempat penguburan. Jangan khawatir, asal kau patuh dan patuh, aku tidak akan repot-repot mengambil tindakan terhadap sampah ini. Lin Suan melemparkan wanita dingin itu ke tanah dan menginjak punggungnya. Lalu, dia melihat ke depan. Baiklah, waktunya untuk mulai bekerja. Ketika sembilan batu aneh di depan melihat pemandangan ini, mereka sangat marah hingga memuntahkan darah. Siapakah pemuda ini? Dia terlalu berani. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia berkata, di mana Divine Spirit Jade? Suruh dia keluar. Mendengar hal itu, pupil batu aneh itu mengerut. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berteriak di depan kami. Sebaiknya kepatuh dan patuh. Burung Phoenix tua itu berjalan mendekat. Benar saja, Ye Udaw juga berjalan mendekat bersama anak buahnya. Satu persatu, Ras Monarch dan klan leluhur datang ke sisi Lin Suan. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Begitu banyak orang. Aura yang mengerikan sekali, dan aku bisa merasakan kekuatan Ras Monarch. Kalian berasal dari Ras Monarch, dan jumlah kalian lebih dari satu. Pada saat ini, sembilan batu aneh di depan benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka datangnya kekuatan yang begitu mengerikan. Itu benar-benar di luar harapan mereka. 5.566 Masyarakat Tanah Kuno Taichu mengetahui keberadaan Ras Raja, tetapi mereka tidak menduga Ras tersebut akan bergabung. Orang harus tahu bahwa kepentingan keluarga Raja ini jelas berbeda. Bahkan ada dendam, jadi bagaimana mereka bisa bergabung untuk bertarung satu sama lain. Namun sekarang, banyak sekali keluarga Raja yang datang. Jumlah orangnya mengejutkan mereka. Dan dari kelihatannya, orang-orang ini telah bergabung. Bagaimana mereka melakukannya? Huff, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menantang Lin Gongsi. Cepatlah minta maaf pada Lin Gongsi. Kilin tua dari klan Kilin berjalan keluar dan berteriak dengan dingin. Di depannya, sosok yang bagaikan gunung itu benar-benar terpana. Inilah klan Kilin, keluarga kerajaan sangat protektif terhadap pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini adalah seorang kaisar? Dia memandang ke depan dengan saksama. Tetapi ketika dia melihat ada seorang pemuda di samping Kilin tua, dia benar-benar tercengang. Pemuda itu memiliki garis keturunan Raja, kan? Pihak lainnya bukanlah seorang kaisar, tetapi statusnya lebih tinggi dari seorang kaisar. Siapakah ini? Burung Phoenix tua juga berjalan keluar dan berkata, minta maaf pada Lin Gongsi, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Wow, klan Phoenix juga melindungi pemuda ini. Lin Gongsi pernah berbuat baik pada mereka, jadi mohon maaf. Orang-orang dari klan Kunpeng juga datang. Selanjutnya, keluarga Ye dan Gu juga menyatakan pendiriannya. Sembilan batu aneh di depan benar-benar tercengang. Begitu banyak keluarga Raja berdiri di samping seorang pemuda, dan tampaknya pemuda ini adalah pemimpinnya. Astaga, siapakah pemuda ini? Apakah dia reinkarnasi seorang Raja? Mereka semua gila, sekarang mereka akhirnya tahu mengapa keluarga Raja ini bisa bersatu. Alasannya adalah pemuda ini. Mereka semua menatap Lin Suan, ingin melihatnya. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Aku akan mengatakannya lagi, dan ini juga yang terakhir kalinya. Di mana si Cik Blut Jade? Biarkan dia datang. Bagaimana aku harus menyapa Anda? Pada saat ini, lelaki tua berpakaian biru yang menyerang sebelumnya juga berbicara. Kali ini, nada bicaranya tidak lagi sombong. Sebaliknya, ada sedikit keterkejutan. Lin Suan, Lin Woody. Jadi itu Lin Gongsi. Mengapa Lin Gongsi mencari si Cik Blut Jade? Orang tua itu pun membungkuh hormat. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan keluarga kerajaan pun bersikap seperti itu. Pemuda ini terlalu misterius, jadi mereka tidak berani bersikap terlalu lancang. Paranormal-paranormal Blut Jade, beraninya kau menyakiti teman-temanku. Aku di sini hari ini untuk meminta penawarnya. Dan biarkan si Cik Jade membantu teman-temanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan tanah leluhurmu. Brengsek, batu aneh yang sebesar gunung kecil. Namun, dia dihentikan oleh lelaki tua berpakaian biru. Batu-batu lainnya juga menunjukkan ekspresi dingin. Mereka segera mentransmisikan suara mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Toh T. Titik-petik satu. T. Akan tetapi, penguasa alam manusia belum sepenuhnya terbangun dan masih melakukan persiapan terakhirnya. Lagipula, waktu itu belum tiba. Masih ada waktu hampir setahun lagi. A. Akan lebih bagus jika itu terjadi setahun lebih awal. Lupakan saja, mari kita mundur dulu. Jangan sampai ada konflik sekarang. Setelah setahun, kita akan membuat mereka semua berlutut di kaki kita. Batu-batu aneh itu berdiskusi satu sama lain. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak berkonflik lagi sekarang. Setelah menunggu selama setahun. Oleh karena itu, mereka berkata, baiklah, semuanya, mohon tunggu sebentar. Saya akan memanggil si Cik Jade untuk datang. Orang tua berpakaian biru itu pergi mencari si Cik Jade dan menceritakan kejadian itu. Jade psikis begitu marah hingga hampir muntah darah. Mengapa? Menundukkan kepalanya ke arah seorang pemuda. Dan meminta maaf. Sialan, dia pikir dia siapa. Orang harus tahu bahwa asal-usul si Cik Jade juga sangat luar biasa. Tapi sekarang, ia terlalu cemberut. Ia ditampar di wajah dan bahkan tidak bisa menahannya. Tidak perlu terburu-buru. Yang kita butuhkan sekarang adalah waktu. Kita hanya perlu menunggu selama setahun. Terlebih lagi, penilaian kami salah, yang menyebabkan situasi saat ini. Selanjutnya, kita harus menyelidiki dengan benar apa yang terjadi di dunia ini dan perubahan apa yang telah terjadi. Jade paranormal tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku akan memberimu muka. Kali ini, aku akan menyerah. Namun setahun kemudian, aku akan menghancurkan jiwa mereka. Jangan khawatir, setahun kemudian, kami akan menguasai dunia tanpa Anda melakukan apapun. Jika saat itu tiba, tak seorang pun dapat menghentikan kita. Setelah berdiskusi, mereka berdua berjalan keluar. Saat si Cik Jade keluar, semua orang memandang ke depannya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu tubuh asli sang manusia Giok? Sungguh aura darah yang mengerikan. Batu Giok ini jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Lin Suan menyipitkan matanya. Itu memang benar. Dia bisa merasakan bahwa cahaya merah darah yang terkandung dalam Skypiercing Spirit Jade sangat menakutkan. Sekalipun itu bukan darah seorang Kaisar Agung, tetap saja itu sangat mengerikan. Tak heran jika bisa tercipta begitu banyak pria Giok. Kau adalah Jade Psikis, kan? Serahkan penawarnya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Sekalipun si Cik Jade sudah siap secara mental, ia tetap gemetar karena marah ketika mendengar kata-kata sombong itu. Hampir jatuh dari langit. Dia menatap Lin Suan, itu kamu. Ia menggertakkan giginya. Ia bisa merasakan bahwa Lin Suan lah yang telah mencari jiwanya. Serahkan penawarnya. Yewudao melangkah maju. Burung Phoenix tua pun berkata dengan suara rendah. Keluarga Gu, keluarga Kunpeng, dan yang lainnya semuanya berteriak dingin. Dengan begitu banyak keluarga Kaisar Agung yang muncul bersama-sama, bahkan si Cik Jade pun merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah, baiklah, aku akan memberimu penawarnya. Tubuhnya bergetar, dan cahaya merah darah keluar darinya, berubah menjadi tetesan batu Giok satu demi satu. Tetesan batu Giok ini bening seperti kristal, dan tanda-tanda misterius Dao Agung berkelap-kelip di atasnya. Berikan pada mereka, dan mereka akan pulih dalam tiga hari. Hebat, itu penawarnya. Keluarga besar dan klan leluhur sangat gembira setelah menerima tetesan batu Giok. Kali ini berjalan lebih lancar dari yang mereka bayangkan. Lin Suan juga mengambil tetesan Giok itu dan berkata, Bagus sekali. Jika kau berani melakukan trik apapun, aku akan menebasmu dengan pedangku. Ayo pergi. Lin Suan berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Selama keseluruhan proses, tanah primordium tidak bergerak sedikitpun, tidak pula menghentikan mereka. Prasasti dunia iblis di tubuh wanita dingin itu menghilang, tetapi matanya terbuka lebar. Bahkan para tetua tidak bergerak. Apakah pemuda ini sudah sekuat itu? Setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, si Cik jadi meraung, semut tercelah. Beraninya dia bersikap sombong seperti itu di hadapanku. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Namanya Lin Woody, kan? Cari tahu siapa dia. Aku ingin tahu semua informasi tentangnya. Perintah demi perintah diberikan. Rakyat Kaisar Kuno Primordium mulai mencari informasi. Kali ini, mereka ditampar karena ceroboh dan melakukan kesalahan. Mereka berjanji bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya dan mereka tidak akan membuat kesalahan lagi. Tak lama kemudian, segala macam informasi mengenai prestasi pertempuran Lin Suan tersebar, menyebabkan para ahli tanah primordium terkesiap. 5567 Ketika tanah awal mutlak melihat informasi Lin Suan, mereka juga tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda ini begitu menakutkan. Seorang jenius yang menantang surga benar-benar telah muncul saat mereka sedang tertidur. Tidak mengherankan jika ras raja takut padanya. Ternyata orang ini terlalu berkuasa. Kata Tong Tian spiritual Jade. Jadi bagaimana jika dia kuat? Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi orang pertama yang terbunuh. Iya, benar. Mata batu mistis lainnya juga bersinar terang. Di masa lalu, orang seperti itu bisa menjadi kaisar. Belum lagi masa kemasan ini. Mereka tidak bisa membiarkannya punya harapan untuk menjadi kaisar. Orang-orang ini diam-diam menggertakkan gigi mereka. Selama waktunya tepat, mereka akan menyerang Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga telah kembali ke bintang kaisar terkubur. Mereka kembali ke sekte dan keluarga mereka sendiri untuk menyelamatkan anggota klan mereka. Lin Suan dan yang lainnya juga telah tiba di Divine Union. Dalam perjalanan, mereka membuka istana beku. Es mencair dan tetesan giyok disuntikkan ke tubuh bayi susu, leluhur wilderness savage dan yang lainnya. Tiga hari kemudian, orang-orang ini kembali normal dan membuka mata mereka satu per satu. Apakah saya sudah selesai? Katak itu melompat dan melihat lebih dekat. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya selesai juga. Nak, bagaimana kalian melakukannya? Lin Suan memberi tahu mereka apa yang telah terjadi. Bai Susu dan yang lainnya terkejut. Itu sebenarnya berjalan lancar. Sepertinya Land of Absolute beginning terlalu ceroboh. Jika itu adalah Desolatetum atau Mount Eternal, itu tidak akan semudah itu. Benar saja, Lin Suan mengangguk. Kali ini memang sangat lancar, tetapi dia juga mengatakan itu. Apa yang dia katakan adalah, ketika batu mistik itu berkomunikasi dengan jiwa mereka, saya menggunakan rinegan saya untuk menangkap sebagian percakapan mereka. Sepertinya mereka mengatakan bahwa mereka akan membalas dendam dalam setahun. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, Murong King Cheng dan yang lainnya terkejut. Mereka pun tidak tahu tentang berita ini. Leluhur Savage Wilderness dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka akan membalas dendam dalam setahun. Secepat itu. Lin Suan berkata, tidak hanya itu. Saya menduga perubahan langit dan bumi ada hubungannya dengan setahun kemudian. Oleh karena itu, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Semua orang menjadi gelisah. Hanya tersisa satu tahun. Bagi mereka, itu adalah momen nyata dari jentikan jari. Setelah itu, semua orang bekerja lebih keras dalam kultivasi mereka sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang setahun kemudian. Hal-hal ajaib terus terjadi di alam semesta dan di berbagai dunia. Yang lainnya juga tahu bahwa kesempatan besar akan segera tiba. Sekte Pedang Surgawi Teknik pedang dari Sekte Besar yang tak tertandingi sangat mengerikan. Sebuah tim dari Sekte Pedang Langit. Dia bergegas datang dari alam luar. Mereka pertama kali pergi berlatih dan mengumpulkan informasi tentang alam semesta. Ketika mereka kembali, mereka juga terkejut. Mereka melihat seekor kelinci giok melompat di alam semesta. Setiap kali alam semesta runtuh dan bumi retak seolah-olah akan hancur. Mereka hanya bisa kembali karena keberuntungan. Namun, mereka membawa kembali banyak informasi yang mungkin berguna ketika saatnya tiba. Orang-orang ini segera kembali ke klan mereka. Namun, di sepanjang jalan, bayangan mereka terhubung secara misterius. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Saya sedang dikendalikan. Orang-orang ini berteriak ketakutan dan marah, mencoba melarikan diri. Akibatnya, bayangan mereka berdiri dan langsung menyerang mereka. Orang-orang ini dipukuli sampai muntah darah. Sialan, bayangan itu malah melakukan serangan balik. Orang-orang itu berteriak dengan gila dan menyerang bayangan-bayangan ilusi itu. Namun, itu adalah bayangan mereka sendiri. Mereka tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Akan tetapi, bayangan-bayangan ini dengan mudah menaklukkan dan menekan mereka. Pada saat berikutnya, jejak kekosongan muncul di mata mereka. Semua orang dikendalikan oleh bayangan mereka. Huh. Tak lama kemudian, sudut mulut orang-orang itu melengkung menyeringai. Mereka pun berjalan kembali. Orang-orang ini kembali ke Sekte Pedang Langit. Setelah kembali, orang-orang ini mengambil informasi tersebut. Para tetua dan pemimpin Sekte Pedang Langit merasa sangat gembira. Mereka mempelajarinya dengan cermat. Namun, pada saat ini, bayangan mereka juga dikendalikan dan menyerang mereka. Pertempuran hebat pun terjadi, dan Sekte Pedang Langit jatuh ke dalam kondisi aneh. Bukan hanya itu saja, selain Sekte Pedang Langit, beberapa Sekte dan keluarga lain juga entah kenapa dikendalikan oleh bayangan mereka. Kali ini bahkan lebih mengerikan. Karena sangat sedikit orang yang bisa lolos. Lagipula, semua orang punya bayangan. Pada akhirnya, 50 keluarga dan Sekte dikuasai oleh bayangan. Mereka menyerang pada saat yang sama. Target mereka adalah keluarga Kaisar Agung. Dan itu adalah Klan Kilin. Ketika Klan Kilin diserang, mereka juga terkejut. Apakah orang-orang ini memakan isi perut macan tutul? Mereka benar-benar berani menyerang mereka. Membunuh. Orang-orang ini berteriak dengan gila. Namun, di antara mereka, banyak orang dari Klan Kilin yang tanpa disadari dikendalikan dan diserang secara rahasia. Hal ini mengakibatkan warga Klan Kilin menderita luka berat. Cepat, aktifkan senjata puncak. Sialan, siapa yang berani mengendalikan anggota Klan kita? Mereka meraung dengan gila. Dalam situasi ini, jelas bahwa jiwa mereka sedang dikendalikan. Tunku suci mekar dengan cahaya di antara langit dan bumi, menerangi seluruh dunia. Aura senjata puncak menyapu segalanya. Puluhan Klan terpaksa mundur. Meskipun Klan Kilin telah tenang, mereka juga menderita kerugian besar. Lagipula, kali ini, para pengikut Klan mereka semuanya telah terkena dampaknya. Ekspresi orang-orang ini jelek. Faktanya, Putra Kilin mereka terluka. Dia terluka oleh tetuanya sendiri. Adapun tetua itu, dia telah menjadi abu oleh senjata puncak. Apa yang telah terjadi? Itu adalah Klan Kilin. Klan Kilin telah menggunakan senjata pamungkas mereka. Siapa yang berani menyerang mereka? Orang-orang dari bintang kaisar terkubur mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Klan kaisar juga mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka baru saja diserang oleh orang berbaju giok. Sekarang, Klan Kilin sedang diserang. Apakah negeri awal mutlak akan bergerak? Masyarakat di Persatuan Ilahi pun gempar. Lin Suan keluar dari dunia pedang sekali lagi. Dia mengerutkan kening saat merasakan aura senjata puncak. Semua orang harus berhati-hati. Dia memberitahu orang-orang dari Persatuan Ilahi untuk tidak keluar. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka maju untuk menyelidiki. Orang-orang dari Klan Kaisar juga datang. Ketika mereka mengetahui bahwa bukan tanah awal mutlak yang telah bergerak, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Sebenarnya ada puluhan Klan Kuno. Apakah orang-orang ini gila? Namun, ini bukanlah akhir. Sebulan kemudian, pertempuran lain akan dimulai. Target mereka adalah Klan Kaisar. Kali ini, mereka menyerang Klan Kunpeng. Klan Kunpeng tidak punya pilihan selain mengaktifkan senjata puncak mereka. Namun, mereka masih mengalami beberapa luka. Hal ini membuat ekspresi mereka semakin dingin. Sebab, mereka menyadari bahwa jumlah Klan yang menyerang mereka kali ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka gila. Mereka benar-benar gila. Orang-orang dari Klan Kilin terkejut. Yang lain juga menghirup udara dingin. Apa alasannya? Mengapa Klan ini begitu gila? Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka merasa bahwa lusinan Klan ini kemungkinan besar dikendalikan oleh seseorang. Siapakah yang dapat memiliki metode yang menantang surga seperti itu? Seberapa kuatkah semangat ini? Bahkan enam jalan reinkarnasi Lin Woody tidak dapat melakukannya. 5.568. Segalanya belum berakhir. Setelah ini, semakin banyak keluarga, sekte, pakar, dan pembudidaya nakal yang dikendalikan. Jumlahnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ada ratusan keluarga dan sekte dan segera menjadi lebih dari 300. Dan masih terus meningkat. Pemandangan ini membuat orang-orang di bintang kaisar terkubur ketakutan. Target orang-orang ini adalah keluarga kaisar agung. Klan Marsial Monark meraung dengan marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani menantang mereka. Mereka tidak pernah menduga kejadian seperti itu akan terjadi. Namun, mereka tidak takut. Jadi bagaimana jika ada lebih banyak keluarga dan sekte? Akan tetapi, situasinya tidak membaik. Secara bertahap, selain bintang kaisar terkubur, dunia lain di alam semesta juga dikendalikan. Bahkan ada beberapa dunia yang dikendalikan sepenuhnya. Lebih jauh lagi, mereka menyerang keluarga kaisar agung. Keluarga kaisar besar sangat marah. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Pada akhirnya, mereka bahkan mengaktifkan senjata ekstrim mereka. Kekuatan dao yang ekstrim melanda seluruh dunia. Kelan kaisar agung itu melepaskan cahaya dao ekstrim mereka, menyapu semua yang ada di jalan mereka. Yang lainnya terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kapan keluarga kaisar agung pernah menghadapi tantangan seperti ini? Selain Lin Woody, tidak ada yang berani menantang mereka. Namun kali ini, seseorang telah menyerang keluarga kaisar agung. Bukan hanya satu keluarga kaisar agung. Beberapa klan marsial monark terkena dampaknya. Siapa musuhnya? Mereka sebenarnya tidak tahu. Mungkinkah tanah terlarang lain sedang bergerak? Banyak sekali orang yang menebak. Tentu saja, persatuan ilahi juga terpengaruh. Ini karena mereka juga memiliki senjata ekstrim di pihak mereka. Penduduk persatuan ilahi gempar. Kata naga merah. Sialan, cara ini terlalu mengerikan. Katak itu berkata, mungkinkah seorang kaisar agung telah dibangkitkan? Lin Suan mengerutkan kening. Dia juga melepaskan aura ekstrimnya. Topless pemakan surga mekar, membentuk lubang hitam tak berujung yang mengelilingi seluruh persatuan ilahi untuk mencegah orang-orang itu menyerang. Dia menyelidiki dan berkata, jika itu pengendalian jiwa, seberapa kuat-kekuatan jiwa ini. Bahkan seorang kaisar batas tidak dapat melakukannya. Apakah itu benar-benar kaisar agung? Saat itu ia teringat pada setengah katak. Mungkinkah itu adalah setengah lainnya? Menggunakan metode seperti itu untuk menyerang. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Selain pengendalian jiwa, ada metode pengendalian lainnya. Ada beberapa cara yang tidak dapat dipikirkannya. Jika ada cara lain, mungkin dia punya cara untuk melakukannya. Di atas bintang kaisar yang terkubur, ada cahaya dao ekstrim yang terbang sepanjang hari. Aura dao ekstrim yang mengerikan menyapu sembilan langit. Untuk melawan para ahli lainnya. Pertempuran hebat terjadi setiap hari, menyebabkan banyak orang merasa takut. Mereka mengira itu adalah kiamat karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya tempat yang relatif aman adalah dua daerah terlarang di dunia manusia dan kediaman surga. Istana Zi juga memiliki persenjataan kekaisaran. Namun, identitas mereka terlalu misterius. Karena itu, tidak ada yang berani menyerang mereka. Meskipun persatuan ilahi telah menderita pukulan, mereka masih memiliki senjata tingkat ekstrim. Akan sangat sulit bagi orang-orang ini untuk membobolnya. Itu hampir mustahil. Namun, dia tetap harus waspada. Jika tanah terlarang kehidupan atau rumah ungu bergabung dengan orang-orang ini, maka situasinya tidak akan baik. Lin Suan telah menebak dengan benar. Beberapa wilayah terlarang telah bersatu. Gunung Abadi dan Huang Ling sekali lagi membawa kekuatan makhluk tertinggi untuk bergandengan tangan dengan orang-orang ini. Mereka bersiap untuk menyerang klan raja. Yang mengejutkan adalah Zifu Dao tidak melakukan apa-apa. Purple Mansion selalu sangat sepi. Tidak diketahui apa yang dilakukan Purple Mansion. Orang-orang di pemerintah Zi juga bingung. Beberapa tetua mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang Lin Woody. Bunuh dia, dan kita bisa membalas dendam. Namun, kepala pemerintahan Zi berkata, tidak seorang pun diizinkan keluar, tunggu saja. Waktunya belum tepat. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan orang-orang itu dan menatap ke langit. Ini hanyalah awal dari perubahan dunia. Pertunjukan yang sesungguhnya belum datang. Dia tahu siapa orang-orang ini, tetapi mustahil bagi orang-orang ini untuk menyerang klan tanah. Namun, itu cukup untuk memicu Badai. Benar saja, setelah kedua tanah terlarang bergabung, situasinya berubah. Kekuatan senjata tertinggi alam Fana sangat mengerikan. Meskipun bukan senjata ekstrim, ia berani melawan senjata ekstrim. Selain itu, ada terlalu banyak pakar, klan, dan sekte yang dikendalikan. Tiba-tiba, klan kaisar besar itu berada dalam bahaya. Lagi pula, menggunakan senjata tingkat ekstrim secara terus-menerus akan menghabiskan banyak energi mereka. Akhirnya, pada hari ini, keluarga Ye menjadi yang pertama pulih. Penindasan kuali kaisar surgawi mengirim sekelompok ahli terbang dan mengubah mereka menjadi abu. Setelah klan Ye, klan Gu juga telah pulih sepenuhnya. Senjata ekstrim mereka telah memukul mundur para penyerang. Dalam sekejap, situasi sedikit meredah. Namun, orang-orang yang tersisa tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka masih mengumpulkan energi. Divine Union juga mengerutkan kening. Mereka juga menggunakan senjata ekstrim. Desolate Tower pulih sepenuhnya dan memukul mundur musuh. Sialan, tanah terlarang ini benar-benar mengincar mereka. Sepertinya mereka ingin membalas dendam. Untungnya, mereka memiliki tiga senjata ekstrim di pihak mereka. Bahkan jika Yan Ruyu kembali untuk melindungi gunung kaisar iblis, mereka masih memiliki dua senjata ekstrim di pihak mereka. Namun, pada hari ini, cahaya biru terbang dari langit. Susunan yang disiapkan oleh naga merah berguncang. Apa-apaan itu, banyak formasi susunannya telah dibekukan. S yang mengerikan. Siapa itu? Orang-orang dari Divine Union terkejut. Setelah mereka mendapatkan kembali senjata ekstrim mereka, orang-orang itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, mereka menghadapinya. Siapakah yang mengira bahwa seseorang akan menyerang mereka hari ini? Bai Susu, Thoth, dan yang lainnya berjalan keluar. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang sangat menakutkan. Apakah mereka ingin bertarung? Mereka akan menemani mereka sampai akhir. Tunggu sebentar. Lin Suan mengerutkan kening. Mengapa es ini terasa begitu familiar? Tubuh ilahi sembilan yangnya mulai bergoyang. Apa yang terjadi dengan saudara Suan? Murong King Cheng terkejut. Bagaimana mungkin tubuh ilahi bisa berubah seperti ini? Bahkan naga merah tua ilahi pun berkata, Nak, mungkinkah kau telah dijebak? Lin Suan berkata, Tidak, itu dia. Dia ada di sini. Siapa itu? Sang naga merah terkejut. Murong King Cheng juga bingung. Lin Suan berkata, King Cheng, apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Tentang sembilan yin sembilan yang... Murong King Cheng juga tercengang. Lalu, dia berkata, Mungkinkah? Dia tentu tahu tentang masa lalu Lin Suan. Lin Suan tidak menyembunyikannya darinya dan menceritakan semuanya padanya. Saat Lin Suan baru saja tiba di bintang kaisar terkubur, dia bertemu dengan seorang wanita yang telah memperoleh warisan sembilan yin sembilan yang dan bahkan menjadi wanita Lin Suan. Murong King Cheng tahu tentang ini. Hanya saja dia belum pernah berkesempatan bertemu dengan wanita itu. Siapa yang mengira dia akan datang hari ini? Benar, itu dia. Lin Suan mengangguk. Hanya dia yang bisa membuat tubuh Dewa Sembilan yang berubah seperti ini. 5.569 Lin Suan sangat gembira saat memikirkannya. Dia sudah lama tidak menemuinya, dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Namun, dia telah memperoleh warisan tubuh ilahi sembilan yin, jadi seharusnya tidak ada masalah, bukan? Dia berjalan keluar dan membuka susunan itu. Formasi terbuka, dan Lin Suan pergi untuk menyambut pihak lain. Namun, tidak ada seorang pun di luar, yang ada hanya cahaya biru itu. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan alisnya erat-erat. Murong King Cheng, Naga Merah, dan yang lainnya juga telah tiba. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di luar, mereka pun melihat sekeliling. Mata Lin Suan bersinar dengan pancaran roda reinkarnasi saat ia menatap cahaya biru. Detik berikutnya, pupil matanya mengerut saat dia melepaskan kekuatan roda reinkarnasi dan menelan cahaya biru. Di dalam, dia mendengar suara lemah. Selamatkan aku. Tidak bagus. Sueki dalam bahaya. Lin Suan langsung marah. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Siapa dia? Dia tidak bisa dimaafkan karena berani menyerang wanitanya. Kakak Suan, apa yang terjadi? Murong King Cheng dan yang lainnya juga bingung. Lin Suan berkata bahwa Sueki dalam bahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua terkejut. Lin Suan mengerutkan kening. Siapa lawannya? Dia tidak tahu. Di mana Sueki? Dia juga tidak tahu. Bahaya apa itu? Dia juga tidak tahu. Hanya ada satu sinyal bantuan. Ini merepotkan. Naga merah bertanya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan situasi terkini? Banyak klan yang kuat telah dikendalikan. Mungkinkah dia juga dikendalikan oleh orang-orang ini? Lin Suan mengerutkan kening saat mendengar ini. Itu sangat mungkin. Orang yang muncul kali ini terlalu misterius. Dia berani menyerang klan Kaisar Agung. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu dari mereka, tetapi beberapa klan Kaisar Agung. Orang seperti itu sungguh menakutkan. Bahkan jika Sueki memiliki tubuh ilahi sembilan yin, dia tidak akan mampu melawannya. Kecuali jika dia memiliki senjata yang sangat kuat. Tidak, aku harus menyelamatkan Sueki dengan cepat. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Lin Suan menggunakan kekuatan Divine Union untuk menyelidiki. Dia harus menemukannya. Para anggota persatuan ilahi mulai bergerak. Lin Suan menunggu dengan cemas selama beberapa hari, tetapi tetap tidak ada kabar. Murong King Cheng juga berkata, Saudara Suan, saya sudah mengirim orang-orang dari klan Phoenix untuk menyelidiki dan melihat apakah ada sembilan tubuh yin di antara orang-orang yang menyerang Kaisar. Bentuk tubuh seperti ini seharusnya mudah dikenali. Sesungguhnya, sembilan yin dan sembilan yang termasuk dalam tubuh super kuat di alam semesta. Begitu muncul, ia bagaikan cahaya terang di malam yang gelap, langsung dapat dikenali. Namun, belum ada kabar sampai saat ini. Dalong, apakah Anda punya ide? Lin Suan bertanya pada Dalong. Cari tahu dulu siapa musuhnya, baru saya bantu menganalisanya. Baiklah, tunggu saja. Lin Suan segera bergegas keluar. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan puluhan ahli di tangannya. Tanpa kecuali, orang-orang itu semuanya ditindas olehnya. Cahaya hitam muncul di mata orang-orang ini saat mereka meraum dengan gila. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Lin Suan? Mereka semua ditekan kembali. Naga merah, bayi susu, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Ketika mereka melihat orang-orang ini, mereka berseru kaget. Apakah mereka adalah para ahli yang sedang dikendalikan? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk menyelidiki. Saat berikutnya, dia tertegun. Ini bukan pengendalian jiwa. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tercengang. Ini bukan pengendalian jiwa. Lalu bagaimana ia bisa mengendalikan orang-orang ini? Bahkan leluhur Savage Wilderness dan yang lainnya pun terkejut. Lin Suan hanya bisa bertanya pada Dalong. Kali ini, Dalong punya target dan bisa menganalisisnya. Saat berikutnya, dia berkata, Aku tahu. Ini memang bukan pengendalian jiwa. Lalu apa itu? Lin Suan bertanya, Apakah kamu tahu? Dalong berkata, Melihat bayangan mereka, ini adalah pengendalian bayangan. Bayangan, Lin Suan mengerutkan kening dan melihat ke depan. Saat berikutnya, pupil matanya mengerut. Katanya, mundur. Setelah berkata demikian, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Bai Susu, Ruzi Long, dan yang lainnya masih bingung. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa bayangan mereka tiba-tiba berubah dan melilit tubuh mereka. Mereka ingin membungkusnya. Sialan, apa ini? Sang naga merah tercengang. Wajah Bai Susu pun pucat, bahkan Murong King Chen pun terkejut. Dia berteriak dengan marah dan Phoenix tujuh warna di dalam tubuhnya meletus. Phoenix itu menyapu sembilan langit dan menghalangi bayangan. Bayangan itu menyebar dengan cepat. Bayangan orang-orang dari Divine Union juga mulai bergoyang. Lin Suan mendengus dan aura pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menebas ke segala arah. Itu menebas bayangan. Bayangan-bayangan itu mengeluarkan teriakan sedih. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menyakiti kami? Raungan histeris pun terdengar. Huff. Lin Suan mendengus dan menyerang lagi. Setiap sinar pedangki membelah bayangan-bayangan ini. Tak lama kemudian, semua bayangan jatuh ke tanah dan terpecah menjadi beberapa bagian. Ada pula siluet hitam yang berjatuhan tanpa henti. Dia meraung ketakutan. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu menyakiti mereka sebelumnya. Namun, pemuda ini telah melakukannya. Siapa kamu? Siapa kamu? Lin Suan menginjak bayangan itu dan menusuknya dengan aura pedangnya, memakukannya ke tanah. Itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Siapa kamu? Katakan padaku, dan aku akan memberimu kematian cepat. Jangan pernah pikirkan itu. Bayangan itu masih meraung. Lin Suan menusuk bayangan itu dengan pedangnya. Bayangan itu menjerit kesakitan. Kemudian, aura pedang Lin Suan jatuh seperti hujan. Pada akhirnya, bayangan itu ketakutan. Nak, kau sudah mati. Apa kau tidak tahu kalau aku dari klan bayangan pemakan? Menyinggungku berarti menyinggung seluruh klan Devoring Sado. Biarkan aku pergi dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Klan bayangan pemakan. Sang naga merah mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengarnya. Mungkinkah itu adalah suku 10 ribu kuno yang baru seperti orang di batu giok itu? Lin Suan juga mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu, Dalong? Dalong mendesah. Itu memang mereka. Klan bayangan pemakan adalah salah satu dari 10 ribu suku kuno yang telah menghilang. Mereka dapat mengendalikan bayangan. Bayangan siapapun dapat dikendalikan. Mereka yang dikendalikan tidak dikendalikan oleh jiwa mereka, tetapi oleh bayangan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Berikutnya, Dalong menjelaskan secara rincin. Lin Suan terkejut. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tahu. Mereka menghirup udara dingin. Mereka yang menyerang klan Kaisar Agung semuanya berada di bawah kendali bayangan, dan mereka semua berasal dari klan bayangan pemakan. Mereka disebut pemakan bayangan. Setiap shadow devorer dapat mengendalikan jumlah bayangan yang berbeda-beda, tergantung kekuatannya. Sang pemakan bayangan di hadapan mereka jelas merupakan sosok yang sangat kuat. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Aura pedang Lin Suan tak terkalahkan dan menahan pihak lain. Karena dia tahu siapa pihak lainnya, dia punya petunjuk. Lin Suan mendengus dingin. Bicaralah, apakah kamu mengendalikan tubuh sembilan yin? Beritahu saya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sang pemakan bayangan mencibir. Nak, tunggu saja sampai kami yang mengendalikannya. Saat dia berbicara, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia berubah menjadi asap dan menghilang. Berengsek. Ekspresi Lin Suan berubah. Enam jalan reinkarnasi, cari. Ilusi enam dunia menyelimuti seluruh pecahan itu. 5.570. Enam jalan reinkarnasi muncul untuk menekan segalanya. Namun kali ini, sia-sia saja. Sang pemakan bayangan ini sebenarnya telah memilih untuk mati. Dia telah terjatuh. Berengsek. Lin Suan meraung. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka orang-orang ini begitu kejam padanya. Mereka lebih baik mati daripada membiarkannya mencari jiwa mereka. Sial, apakah dia mati? Apa yang harus saya lakukan? Sang naga merah dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Haruskah kita menangkap beberapa lagi untuk melihatnya? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Para pemakan bayangan ini semuanya gila. Meskipun dia hanya berhubungan dengan satu orang, Lin Suan tahu bahwa orang-orang ini memang terlalu gila. Tak heran mereka dihancurkan saat itu dan baru muncul setelah sekian tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pasti karena metode inilah mereka dihancurkan setelah menyinggung seorang ahli yang sangat mengerikan. Huff, sekuat apapun dirimu, karena kau sudah menyinggung perasaanku, kali ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Niat membunuh muncul di mata Lin Suan. Namun, hal terpenting saat ini adalah menemukan Sueki. Dia bertanya pada Dalong apakah ada jalan. Para pemakan bayangan ini sangat misterius, dan jumlah orang yang mereka kendalikan terlalu besar. Jika Anda hanya mengandalkan kekuatan untuk mencari, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Lagi pula, tubuh sembilan yin yang Anda sebutkan belum tentu berada di bintang bumi pemakaman. Di alam semesta yang luas, kecuali Anda adalah Kaisar Agung, akan sangat sulit untuk mencarinya. Apakah tidak ada jalan lain? Lin Suan mengerutkan kening. Dalong berkata, bukannya tidak ada. Pergilah ke dunia pedang dan lihatlah. Ada bunga yang bernama bunga. Jika mekar, maka kamu punya harapan. Dengan menggunakan Flying Snowflower, kamu dapat menemukan es yang paling mengerikan di dunia. Jika nine yin divine body ada di sini, Flying Snowflower pasti akan segera mencarinya. Bunga salju terbang. Baiklah, saya akan mencarinya. Ketika Lin Suan mendengar bahwa ada peluang di dunia pedang, dia langsung berangkat. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dunia pedang ini memang luar biasa. Yang lainnya menunggu. Setelah Lin Suan memasuki dunia pedang, ia mulai mencari daerah-daerah yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Meskipun daerah-daerah itu telah pulih kembali, tekanan yang ada sangatlah besar. Lin Suan berjalan di atasnya, tubuh ilahinya bergoyang. Dia mendengus dingin dan mengaktifkan hukumnya. Tubuh ilahi sembilan yang juga ditampilkan secara ekstrim. Ia berjalan seperti Dewa Perang Matahari, menangkis serangan. Namun, meski begitu, ia berjalan sangat lambat. Namun, Lin Suan tidak menyerah. Lima hari kemudian, dia berhenti dan menatap bunga es di depannya. Embun beku itu ringan dan tembus cahaya, sepenuhnya terbentuk dari es dan salju. Benda itu tidak berada di tanah, melainkan menari-nari di udara. Lin Suan sangat gembira. Ki iblis yang tak berujung mengembun di sela-sela jarinya, membentuk sangkar dunia iblis. Itu menyelimuti dia dan membawanya keluar. Setelah keluar, Lin Suan mengaktifkan bunga salju terbang. Setelah bunga salju terbang muncul, ia memancarkan aura dingin, menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Bahkan murong kingceng gemetar, leluhur safage dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Apa itu tadi? Ini terlalu menakutkan. Mereka telah melihat banyak ramuan spiritual dan buah-buahan spiritual di dunia. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang mengerikan seperti yang dialami Lin Suan. Semua orang di Divine Union mulai gemetar saat gelombang udara dingin dengan cepat membekukan mereka. Murid-murid orang-orang di Persatuan Ilahi menyusut, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Menurut mereka, seseorang datang untuk menyerang mereka. Namun, ternyata tidak demikian. Lin Suan berkata, jangan takut, tidak ada yang menyerang. Dia terbang ke udara dan berkata pada kingceng, tetaplah di sini dan bantu aku menjaga Persatuan Ilahi. Aku akan pergi. Hati-hati dengan kakak Suan. Jika ada bahaya, Anda harus menghubungi kami sesegera mungkin. Lin Suan mengangguk. Ia terbang ke udara dan pergi sambil membawa toples pemakan langit. Kali ini, dia berjalan sendirian. Kecepatannya sangat cepat saat dia mengikuti salju yang berterbangan, berpindah-pindah antara langit dan bumi. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan beberapa sekte yang ingin membunuhnya. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Suan akan mengabaikan mereka. Akan tetapi, dia tidak melakukannya sekarang. Dia menyerang orang-orang ini karena mereka didukung oleh Sado Devorer. Lin Suan sangat membenci Sado Devorer. Dia secara khusus menyerang bayangan-bayangan itu. Pedang kinya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan dan tajam. Jurus pedang Asura merupakan jurus pembunuh, dan setiap tebasan pedangnya mampu menembus bayangan-bayangan tersebut. Ceritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Para pemakan bayangan melarikan diri dengan cepat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan begitu menakutkan. Mereka ingin pergi. Lin Suan mendengus dingin. Mata rinegannya terkunci pada pihak lain saat ia menyerang sekali lagi. Pedang ki bergerak maju mundur bagai kilat, menyambar tubuh pihak lain dan mengeluarkan jeritan memilukan. Sialan, Sado Devorer itu mengerahkan ratusan orang kuat untuk mencegatnya. Ratusan orang kuat menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan mengeluarkan toples pemakan langit dan menciptakan pusaran yang mengerikan. Aura kelas ekstrim menyelimuti ratusan pembangkit tenaga listrik ini. Sado Devorer merasa kulit kepalanya mati rasa. Sialan, ini adalah kekuatan ekstrim great. Ini adalah senjata kelas ekstrim. Siapakah Anda? Dia benar-benar tertegun. Lin Suan mendengus dingin. Apakah kamu ingin tahu? Pergilah ke neraka dan bertanya. Dia menebas lagi dengan pedangnya. Sang pemakan bayangan masih ingin melawan, tetapi dia terbelak oleh pedang. Dia menjerit dengan sedih. Penjelmaan bayangan. Bayangannya berubah menjadi jutaan bayangan dan melarikan diri ke segala arah. Dia bersumpah bahwa ketika dia kembali, dia akan memanggil lebih banyak teman dan mengirim lebih dari sepuluh keluarga untuk menekan pihak lain. Anda masih ingin pergi? Mustahil. Lin Suan mengeluarkan diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi bersinar terang. Pedang Yin yang muncul, dan pedang Qi yang luar biasa menembus ratusan klon bayangan. Klon-klon itu terpecah satu demi satu. Pada akhirnya, tubuh asli bayangan itu juga tertusuk. Dia menjerit dengan sedih, dan tubuh serta jiwanya hancur. Lin Suan melayang ke udara dan melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, dia menghadapi makin banyak serangan, dan orang-orang itu semuanya ditekan olehnya. Dia mengambil semua cincin penyimpanan. Adapun para Sado Devorer itu, mereka semua dibunuh olehnya. Setelah para pemakan bayangan mati, mereka yang dikendalikan pun ikut pulih. Mereka memandang Lin Suan dan bersujud tanpa henti, berterima kasih kepada Lin Gong Si karena telah mengambil tindakan. Lin Gong Si, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Lin Gong Si, mulai sekarang, kau lah pemimpin kami. Kami tidak akan ragu untuk melewati gunung pedang dan lautan api. Orang-orang ini terus bersujud. Lin Suan berkata, jika kau bersedia mengikutiku, maka bersembunyilah dan tunggu. Aku akan memanggilmu suatu hari nanti. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Suan menghilang, dan yang lainnya bersembunyi. Dia terbang jauh dan akhirnya meninggalkan Burial Earth Star. Kepingan salju masih beterbangan di depannya. Setiap kali ia berputar, ia akan memancarkan cahaya. Setelah meninggalkan Burial Earth Star, Lin Suan mengerutkan kening. Jika dia berada di suatu sudut alam semesta, kecepatannya akan sangat lambat. Dia tidak tahu apakah Sueki bisa menunggunya. Untungnya, setelah meninggalkan Burial Earth Star, kepingan salju itu terbang langsung ke Quintessential World. Lin Suan mengangkat alisnya. Mungkinkah dia berada di dunia sejati? Memikirkan hal ini, dia meraih kepingan salju dan menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi ke dunia sejati. Terima kasih telah menonton!